Demi menurunkan berat badan, beberapa orang berusaha untuk mengonsumsi makanan sehat setiap harinya. Namun, mengonsumsi makanan sehat ternyata tidak cukup untuk mendapatkan berat badan ideal. Untuk mencapai itu, perlu diselingi dengan olahraga. Hal ini diungkapkan oleh dokter spesialis gizi Dr. Pauline Endang SPGK dari Rumah Sakit Fatmawati. Aktivitas fisik sangat penting, kalau mengonsumsi makanan sehari-hari dan tidak beraktivitas seperti olahraga, makanan dikonsumsi tidak banyak yang terpakai, jadi energi ungkapnya pada siaran Radio Kesehatan, Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022. Ketika tubuh tidak melakukan aktivitas, banyak energi yang disimpan dalam tubuh. Dan penyimpanan itu sudah pasti akan menyebabkan berat badan dari hari ke hari. Seiring berjalannya waktu, berat badan yang tidak terkontrol bisa menyebabkan obesitas. Setelah obesitas muncul, maka akan muncul berbagai penyakit yang tidak dapat dihindarkan. Karena obesitas, walaupun tidak ada faktor keturunan, itu bisa menyebabkan berbagai penyakit yang disebut sebagai metabolic syndrome, paparnya lagi. Sehingga kata Dr. Pauline, obesitas sangat berbahaya, dan cara menghindarinya adalah dengan beraktivitas. Sementara orang bisa boleh suka makan, tapi juga harus suka berolahraga supaya apa yang dikonsumsi bisa dipakai semua, tidak tersimpan di dalam tubuh, pungkasnya.